Teng T-14 armata adalah tank tempur utama generasi keempat yang dikembangkan oleh perusahaan Rusia, Uralvagon Zavod. Ini merupakan bagian dari program modernisasi besar-besaran untuk memperbarui tank tempur utama Angkatan Darat Rusia. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Teng T-14 armata. Pengembangan Teng T-14 armata dimulai pada pertengahan 2010 sebagai bagian dari program modernisasi Angkatan Darat Rusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tank tempur utama yang lebih canggih, tangguh dan terintegrasi. T-14 armata memiliki berat sekitar 48 ton Dan ditenagai oleh mesin diesel turbocharged yang memberikan daya lebih dari 1.500 tenaga kuda. Teng ini memiliki kecepatan maksimum di atas 80 km per jam di jalan dan kemampuan untuk melewati rintangan air. Persenjataan utama T-14 armata adalah meriam 125 mm yang dapat menembakkan berbagai jenis amunisi termasuk peluru kendali. Tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial, senapan mesin anti pesawat, dan peluncur granat asap. T-14 armata dilengkapi dengan sistem perlindungan reaktif aktif atau ERA Yang dapat menghadapi ancaman dari proyektil kinetik dan amunisi pembakar. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap ancaman modern. Tank ini menggunakan teknologi stealth dengan desain lambung yang meminimalkan tanda radar. Ini dapat meningkatkan kemampuan tank untuk menghindari deteksi musuh. T-14 armata memiliki kru 3 orang terdiri dari komandan, pengemudi, dan penembak. Kru-kru ini berada dalam kabin terpisah yang dapat memberikan perlindungan lebih baik dan mengurangi risiko luka jika tank terkena tembakan. Tank ini dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang canggih, termasuk peralatan penglihatan malam, sistem kontrol tembakan otomatis, dan sistem manajemen pertempuran. T-14 armata dirancang untuk mendukung berbagai modul dan peralatan tambahan, seperti perangkat perlindungan anti-rudal tambahan, atau sistem pengendalian udara. Produksi T-14 armata masih berada dalam tahap pengenalan dan evaluasi, sehingga T-14 masih sedang diuji oleh Angkatan Darat Rusia, dan belum mencapai penggunaan operasional penuh. T-14 armata diharapkan menjadi salah satu tank tempur utama paling canggih di dunia, dengan kemampuan perlindungan tinggi, kekuatan tembak yang kuat, dan integrasi teknologi modern. Terima kasih telah menonton!